Oke, rekan-rekan, silahkan kalian menyalakan kamera kalian selama 5 menit ya. Dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Romo. Oke, rekan-rekan, ini adalah kelas terakhir kita ya. Minggu depan saya harap kalian sudah mulai mengerjakan OAS kalian yang akan saya sampaikan temanya pagi hari ini. Ada dua kemungkinan tema yang bisa kalian pilih, yang pertama itu terkait dengan seksualitas. Tema seksualitas kita bahas lumayan panjang ya di kelas ini, dan saya harap ada beberapa tulisan dari kalian tentang tema ini. Bisa selalu mulai dengan pengalaman saya, jadi pengalamanku ya, terkait dengan seksualitas, saya berada di tahap mana, apa pergumulan saya, dan nanti bagaimana terutama dokumen-dokumen gereja ya berbicara tentang persoalan kalian dan menerangi persoalan kalian. Lalu tema yang kedua adalah korupsi. Jadi saya hanya membuka dua tema ya untuk paper akhir kalian, yaitu seksualitas dan korupsi. Tema korupsi ini menjadi tema yang diinklusikan ya dalam banyak mata kuliah, bahkan beberapa kampus itu menawarkan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu mata kuliah. Nah, kita memasukkannya dalam salah satu modul ya dalam teologi moral. Itu dua tema yang akan menjadi tugas akhir semester kalian. Jadi silahkan kalian pilih-pilih tema mana yang kalian lebih feel related ya dengan tema itu, yang kalian punya pengalaman, juga mungkin kalian punya observasi tertentu terhadap tema ini, terhadap teman-teman sebaya kalian, mungkin juga terhadap lingkungan terdekat yang kalian hidup ya, dengan dua tema itu, apalagi beberapa minggu ini ya, terutama dengan Permendiput nomor 30, tema seksualitas, terutama di lingkungan kampus, juga dibicarakan sangat serius. Kita nanti coba lihat juga ya, respon sanata dharma terhadap isu itu. Oke, mari kita sekarang mulai dengan tiga kata ini. Korupsi, korup, dan koruptor. Korupsi, korup, dan koruptor. Apa yang ada dalam benak kamu, kalau kamu mendengar kata ini? Yuk, Gervasius. Korupsi, korup, koruptor. Apa yang ada dalam benak kamu, atau siapa yang ada dalam benak kamu, kalau kamu mendengar salah satu dari tiga kata ini? Kalau saya mendengar ketiga kata tersebut, itu kayak, kalau disatukan itu kayak menyebutin pencuri gitu, Romo. Pencuri. Apakah kata korupsi, kata yang dekat dengan hidup kamu, tidak harus kamu jadi pelaku ya, tetapi kata yang sering saya dengar dalam kehidupan saya sehari-hari, bahkan mungkin menjadi, sudah menjadi persoalan ya, karena menjadi budaya korupsi. Silahkan. Kalau misalnya di, apa ya, di sekitar kamu, apa ya, kalau kamu mendengar kata korup, korupsi, koruptor, apa yang langsung muncul, terutama dalam lingkungan yang paling dekat dengan kamu ya, mungkin di wilayah kamu. Jadi, gini, Romo, maksudnya, kalau saya pribadi, kalau setiap mendengarkan kata korupsi, atau koruptor, contohnya misalkan dari berita nih, dengar itu, itu kayak ngerasanya, wah ini, kebiasaannya, kalau yang saya dengar itu, para koruptor itu, mereka yang mencuri, kasarnya ya Romo ya, mereka yang mencuri dalam jumlah besar gitu. Tapi, mencurinya kayak, sistematis gitu. Oke. Nah, terus kalau didengar di, kalau saya dengar setiap kali kata koruptor itu, dicapkan itu kayak, wah, kayak orang-orang kelas gitu lah yang mencuri gitu, bukan kaum bawah. Biasanya, kalau kaum bawah yang mencuri, biasanya nyebutnya pencopet. Oke. Kalau yang gede-gede itu, biasanya nyebutnya koruptor gitu. Gitu Romo. Oke. Oke ya, jadi pada level individu, ada kata pencopet, pengutil, biasanya yang diambil dalam jumlah yang kecil. Sementara koruptor, ini dalam jumlah besar, pelakunya, bahkan dari kalangan, bukan dari kalangan rakyat jelata ya, tetapi biasanya mereka yang memiliki posisi, dan yang diambil dalam jumlah besar. Maka seringkali kalau kita menggunakan kata pencuri dalam korupsi, biasanya kita memiliki kata yang lebih bold atau lebih strong, yaitu penggarung. jadi tidak hanya mengambil satu-dua, tetapi membersihkan seluruh isi rumah. Oke, Raka, apa yang ada dalam benak kamu ketika kamu mendengar tiga kata tadi? Korup, korupsi, koruptor? kalau dari saya sih, seperti sebuah, apa ya, tindakan yang bisa dibilang itu, habitus atau kebiasaan. Kebiasaan itu ya, mungkin dari kita-kita sendiri. Misalkan ya, seperti tadi mencuri-mencuri, itu enggak apa ya, mungkin sepele, misalkan mencuri uang seribu di, punya teman atau punya orang tua tanpa izin, begitu. Itu sih yang menjadi sebuah permasalahan, yang menjadi sebuah habitus, yang terus dipupuk, tanpa, ya mungkin ini karena kebiasaan ya, karena kebiasaan yang mungkin dibilang, wah tidak apa, dari kecil itu sudah dianggap wajar, dan dianggap tidak ada apa-apa, tapi kemudian karena ketagihan, begitu, karena menjadi sebuah habitus ya, menjadi malingnya itu bukan maling kecil lagi, maling besar, begitu. Itu sih Romo, dari pandangan saya. Oke ya, jadi meneruskan yang dikatakan Gervasius, tidak hanya maling kecil-kecilan, tetapi maling besar, dan tadi Raka sudah menyebut isilah yang lahir dari gereja ya, teman-teman ya, habitus. Kata ini dimunculkan beberapa tahun yang lalu. Nah, habitus ini biasanya dimunculkan dalam arti positif ya, jadi ada praktik tertentu yang berlangsung dalam masyarakat, sudah menjadi budaya, sehingga kita mulai bicara tentang pembudayaan, dalam arti positif ya, Driarkara juga menelurkan istilah pembuayaan. Ini sebuah kritik terhadap kata budaya yang diselewengkan. Dan sekarang ini, kemarin ya, ada, apa ya, saya melihat di Instagramnya Pak Erick Thohir, dia ke kamar kecil ya, di SPBU. Dan dia ditakeh 2000 perak ya, karena menggunakan fasilitas SPBU ya, yaitu kamar kecil. Dan Pak Erick Thohir itu bilang ya, mestinya ini adalah fasilitas. Jadi orang tidak perlu mengeluarkan uang ya, karena orang sudah membelanjakan, membeli bensin, belanja di toko kelontongnya, Pertamina ya, atau pihak yang mendapatkan lisensi ya, untuk menjual bensin. Maka, karena ini sudah membudaya, selesai komentarnya banyak sekali ya, dan rata-rata mengatakan ya, di SPBU prakteknya seperti itu. Itu sudah menjadi sesuatu yang, kata Raka tadi, sudah jadi habitus. Maka malah heran ya, kalau kita ke SPBU dan tidak perlu bayar. Karena biasanya sekurang-kurangnya dikasih kotak di situ, dan Pak Erick Thohir mengatakan, saya minta direksi Pertamina ya, seluruh Indonesia, untuk menghentikan praktik. Jadi teman-teman, nanti boleh kalian cek ya, sambil ngisi bensin, jangan lupa ke kamar kecil. Nanti lihat ya, apakah kalian masih ditarik 2.000 perak, atau 4.000 perak, kalau kalian buang air besar, atau mandi air besar ya. Dan sejauh mana nanti ini menjadi habitus, bahwa di fasilitas-fasilitas umum, itu tidak ada tarikat lagi ya, yang sebenarnya, ini maling kecil-kecilan ya, atau maling secara halus ya, seringkali argumennya, ini untuk uang kebersihan ya, bukan untuk alasan yang kita sebut negatif ya, tetapi seringkali. Oke, Mbak Petronila, yang datang pertama kali ke kelas ini, apa yang ada dalam benak kamu, Mbak Petronila, ketika mendengar kata korupsi, korup, dan koruptor? Kalau saya, Romo, untuk tiga kata itu, yang pertama korupsi, mungkin bisa urutannya, dari korup dulu. Kalau korup itu, yang saya tahu, sesuatu yang buruk. Kemudian untuk korupsi itu, adalah tindakannya. Suatu tindakan yang, bisa merugikan, diri sendiri, dan juga orang lain. Kemudian untuk koruptor itu, pelakunya, Romo. Oke, kalau dalam bidang sedih kamu, ada nggak sih? Korupsi, koruptor, korup, ya, silakan. Kalau, kalau untuk korupsi sih, Romo, tanpa kita sadari, kita sendiri juga pernah ya. Karena menurut saya, korupsi itu bukan sesuatu, yang harus besar, tetapi juga, hal kecil juga bisa kita anggap korupsi. Contoh kecilnya seperti korupsi waktu. Oke, jangan khawatir, teman-teman, meskipun mungkin kalian tidak masuk di kelas ini, persis jam 7, saya belum menganggap kalian sebagai koruptor. Mungkin kalian sedang berjuang keras untuk masuk ruang Zoom. Saya tahu tidak selalu gampang untuk masuk ruang Zoom. Jadi saya setiap hari selasa pagi berusaha untuk membesarkan hati saya. Mungkin kalian sedang berjuang mati-matian untuk masuk ruang Zoom. Jadi tidak segera menjudge kalian sebagai koruptor. Maling, kecil-kecilan. Ya, begal ya. Oke. Frankie, makin sudah sisiran. Yuk, korupsi, koruptor, korup. Apa yang ada dalam benak kamu? Kalau misalnya dalam lingkup yang lebih luas, sosial, tadi Vini sudah mengajak kita untuk melihat, ya, mahasiswa itu korupsinya, korupsinya mungkin belum banyak, ya. Korupsi kecil-kecilan, ya. Korupsi anggaran kemahasiswaan, ya. Dulu di Sanata Dharma itu ada uang lemper, teman-teman. Itu adalah korupsi kecil-kecilannya mahasiswa. Jadi salah satu snack yang favorit di dalam mahasiswa itu adalah lemper. Maka setiap kali ada pengeluaran lemper yang lebih besar daripada sesungguhnya, ya. Nah, itu bisa untuk dibelikan selain lemper, ya. Oke, Frankie, kalau kita melihat, mungkin dalam fenomena yang lebih luas, apa yang ada dalam benak kamu ketika kamu mendengar tiga kata tadi? Mungkin saya romok. Menyambung dari apa yang Raka ungkapkan tadi, kalau mendengar kata korupsi itu saya langsung identikkan dengan penguasa para pejabat, karena yang paling sering muncul di televisi itu apa ya, para pejabat pemegang kekuasaan dan keputusan yang mereka yang memberi kebijakan itu dan memutuskan itu. Yang terakhir itu kan yang Menteri Sosial yang tertangkep soal apa ya, Bansos. Ya, Bansos itu. Itu kan sangat menyakitkan gitu loh. Bansos-Bansosial untuk orang miskin, tapi diambil gitu. Kayak nasi sepiring, tapi diambil dan tidak diberi untuk orang yang miskin. Itu jadi miris sekali gitu. Jadi korupsi itu kayak apa ya, bukan kayak orang mengambil hak orang yang seharusnya mereka tidak harus miliki. Terus menurut saya itu lebih pada apa ya, uang itu segala-galanya. Mungkin identiknya uang. Uang itu kalau korupsi yang paling apa di Indonesia itu kan bunyinya tuh miliaran. Miliaran, miliaran. Jadi uang sebagai Tuhan yang meredah. Terus itu aja dulu. Oke, menggarisbawahi yang disampaikan oleh Raka. Menariknya adalah bahwa korupsi justru dilakukan oleh orang yang seringkali bersumpah untuk tidak melakukan korupsi ya. Nanti di bidang-bidang kalian ya, akutansi, manajemen, BK ya, kalian dari profesi kalian disumpah ya. Seringkali entah dengan Al-Quran, atau dengan kitab suci, atau dengan teks-teks suci lainnya ya. Itu kalian disumpah untuk tidak melakukan korupsi. Saya kebetulan juga berjabat di universitas. Jadi seringkali saya harus berhadapan dengan itu. Sumpahnya banyak sekali kalau di Sanata Dharma ya. Sampai saya lupa ya, berapa puluh ya. Tetapi ada beberapa praktik yang tidak boleh kita lakukan. Tentu salah satunya adalah yang masih saya ingat soal menerima gratifikasi ya. Bahwa dengan jabatan kita itu orang bisa memberikan gratifikasi, sehingga seperti yang dikatakan Franky, barangkali istilahnya itu tidak selalu korupsi ya. Jadi kata korupsi ini mengalami penghalusan ya. Nah istilahnya mengalami eufemisme ya. Jadi tadi Franky sudah memberikan contoh. Mungkin korupsi itu tidak dilakukan langsung menggarung ya, tetapi menahan bantuan sosial. Mestinya segera diberikan, tapi ditahan ya, dibungakan dulu uangnya. Sehingga ketika sampai, barangkali jumlahnya tidak berkurang, tetapi orang yang menahan uang itu sudah mendapatkan keuntungannya. Jadi sekarang ini korupsi mendapatkan bentuk-bentuk baru ya. Dia mengalami, dalam bahasa akademik ya, mengalami mutasi. Berubah bentuk, dan bentuknya itu tambah halus ya. Hari-hari ini kebetulan saya suka scrolling ya di media sosial. Kemarin saya melihat di Kompas TV juga ada, nah ini menariknya teman-teman, korupsi, dan agama itu seringkali menjadi sangat dekat ya. Kemarin yang saya baca itu adalah sekelompok warga yang mengadu karena ada transaksi yang berlabel syariah untuk membeli mobil ya. Dan ternyata mobilnya tidak ada ketika mereka sudah sekor. Nah itu juga praktek korup ya. Dan sekarang ini sayangnya justru agama yang seringkali kita identikkan ya sebagai suara kenabian, bicara keras tentang praktek korupsi, tetapi agama sendiri ternyata tidak sebersih yang kita bayangkan. Oke, sekarang kita coba cari tahu ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke agama yang lain, kita melihat dalam agama Kristiani aja ya. Oke, saya akan menyapa temannya Mbak. Vini, Lam Tiur ya. Mbak Lam Tiur, apakah kamu ada? Oke, mungkin Mbak Lam Tiur sedang berusaha masuk ke kelas ini. Kita ke Mbak Ananda. Saya sekarang harus lebih hati-hati ya. Saya langsung nyebut nama saja. Ananda Simprosa. Biar tidak salah ya, ini Mbak atau Mas ya. Ananda Simprosa? Iya, Romo. Ah, ini Mbak ya. Jangan-jangan nanti seperti Mas Marcelito tadi ya. Cowok tapi nyanyinya merdu sekali sebagai cewek ya. Oke, Mbak Ananda Simprosa. Kalau korupsi sendiri di dalam kitab suci ada nggak sih, Mbak? Korupsi di dalam kitab suci ya, Romo? Iya. Apa ada, Romo? Ada atau tidak ada? Sepertinya ada. Sepertinya ada. Beritahu dong, Mbak. Korupsi di dalam kitab suci misalnya peristiwa yang mana ya? Apakah Yesus koruptor? Apakah Yesus melakukan korupsi? Apakah Yesus korup? Gimana ya, Romo? Mungkin bukan Tuhan Yesusnya, tapi... Oke. Apa ya? Kalau muridnya, kira-kira ada yang korupsi nggak, Mbak? Muridnya... Aduh, kurang tahu. Matius, Yohanes, Sepidius, Petrus, Andreas, Judas, Tadius, Judas Iskariot. Siapa ya? Siapa ya? Tebak, Mbak, salah satu dari muridnya Yesus. Mungkin Judas Iskariot kali ya. Judas Iskariot. Mengapa Judas? Jangan asal dulu ya. Salah satu muridnya Yesus, Mbak Ananda. Tidak tahu, Mbak Ananda. Saya bukan kuasa hukumnya Judas Iskariot, jadi jangan takut. Kurang tahu, Romo. Oke. Kalau misalnya Mbak Ananda agak ragu-ragu, dengan murid-murid Yesus, di bagian mana, Mbak, kamu menemukan? Bagaimana ada korupsi dalam kitab suci, selain di antara para murid Yesus? Karena ini seringkali menjadi referensi bagi kita. Kalau kitab suci tidak bicara tentang korupsi, bagaimana kita mau bicara tentang korupsi? Sambil nunggu Mbak Ananda simpro saya, mikir-mikir memikirkannya yang keras. Kita tanya dulu saja ke Frankie. Kalau di bidang studi kamu, bimbingan konseling, apakah tema korupsi itu juga dibicarakan? Saya ingin ngecek ya. Karena kan pendidikan anti korupsi itu di... Kita tidak punya mata kuliah khusus tentang itu, tetapi diharapkan pendidikan anti korupsi itu masuk dalam semua ya, bidang mata kuliah atau bidang ilmu. Nah, sejauh mana korupsi itu juga dibicarakan di dalam bidang studi kamu, Frankie? Terima kasih, Rombo. Kalau di bidang BK itu kan ada bimbingan dan konseling. Bimbingan itu salah satu usaha untuk preventif. Dan biasanya tema-tema yang diangkat adalah tema-tema yang sangat disesuaikan dengan bidang. Misalnya itu bidang termasuk bidang sosial pribadi. Jadi kasus-kasus yang dialami secara realitas, reality, itu bisa diangkat sebagai topik bimbingan untuk siswa-siswi. Jadi sangat dekat dengan kebekaan. Oke, kalian ngurusi juga ke yang pegawai tidak sih? Kalau kalian bekerja di institusi entah pendidikan atau institusi lain yang memerlukan BK? Maaf, Rombo, saya tidak tangkap apa yang rumuh. Kalau misalnya ada kasus kepegawaian, apakah teman-teman BK, terutama ini mungkin kuratif, penyembuhan tidak preventif. Apakah kalian sendiri juga ikut di dalam penanganan atau biasanya itu diserahkan pada badan lain di sekolah? Jadi kalian hanya mengurusi siswa-siswi itu? Rombo sejauh ini saya belum tahu. Oke, belum dapat kasus ya? Dapat kasus. Oke, ya. Kampung dulu, Rombo. Nah, layak-layak mungkin ada di antara kali ya. Sudah pernah mengalami. Oke, Mbak Ananda Simprosa. Gimana? Sudah buka Kitab Suci? Sudah menemukan ada koruptor dalam Kitab Suci? Ada praktek korupsi? Belum ketemu, Rombo. Belum ketemu. Waduh, ya. Tapi kira-kira ada nggak sih, Mbak, tentang korupsi? Tebak-tebak aja ya sekarang ya. Ada sih, Rombo. Oke, apa? Dimana? Sejauh kamu tahu ya. Jangan khawatir, saya tidak akan menanyakan Rombo. Paroki kamu siapa? Gerejanya di mana? Dulu katekisnya siapa? Yang mengajari agama kamu ya. Tapi memang ini ya, teman-teman. Tema korupsi ini tema yang tidak otomatis sudah kita bicarakan. Kadang-kadang ketika kita bicara tentang moralitas, itu lebih moralitas personal. Nah, salah satu yang kita bicarakan nanti adalah cara kita memahami perintah jangan mencuri. Nah, itu kita perluas ya. Bahwa mencuri itu tidak sekedar ngutil, tidak sekedar jambret, tapi juga koruptor itu termasuk yang disebut ya di dalam perintah itu. Dan itu butuh penafsiran ya tentang perintah itu. Gimana, Mbak Ananda? Ada yang mau dikatakan lagi? Tidak ada lagi, Rombo. Oke, tugas Mbak Ananda selama satu jam ini adalah membuka kitab suci. Menemukan perikup. Kita minta bantuan teman di sampingnya Mbak Ananda. CH Niken. Halo. Ya, Mbak Ananda. Apa? Korupsi apakah ada dalam kitab suci? Mungkin tidak secara langsung dikatakan korupsi, tetapi mungkin kayak hal-hal yang bisa dikatakan masuk ke dalam korupsi seperti itu, Rombo. Oke, jadi secara istilah mungkin kata korupsi itu kalau kita cari yang enggak ada. Tetapi kata mencuri sekurang-kurangnya ada. Nah, Mbak Niken, karena kamu sudah mengajak kita untuk melihat ke dalam kitab suci, pernah enggak sih Mbak menemukan ada perikup yang terkait dengan korupsi di dalam kitab suci? Halo, suara saya masuk enggak ya, Rombo? Ya, suara kamu saya dengar. Silahkan, Mbak Niken. Oh, oke. Oke, Rombo. Mungkin kalau perikup secara langsung saya kurang tahu, sayangnya. Tetapi saya mengingat itu ada kisah yang dikatakan dalam alkitab mengenai pemungkut cukai. Di dalam alkitab dikisahkan pemungkut cukai yang bernama Zagius di mana saya kalau ingatnya itu dia mengambil daripada seharusnya yang ditentukan oleh peraturan berapa persen cukai yang diambil begitu. Karena dia menarik cukai atau uang itu sendiri lebih dari seharusnya. Menurut saya itu bisa dikategorikan ke dalam korupsi karena bagaimana dia jadi kaya sendiri daripada apa yang seharusnya dia punya dan lain-lain seperti itu Rombo. Mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam oh ya ini korupsi begitu. Tapi kalau mungkin untuk perikup yang lebih jauh lagi mengenai korupsi saya kurang tahu. Makasih. Oke. Ini dia yang saya cari-cari. Saya malah nggak berpikir ke arah Zagius. Dan kita menemukan ada beberapa pribadi. Matius salah satunya. Matius pemungu cukai juga. Pekerjaan pemungu cukai pada masyarakat waktu itu ini bukan pekerjaan yang prestisius. Karena satu ini bekerja pada pemerintah Roma. Dan yang kedua pemegang dia dan cukai itu seringkali mengambil keuntungan lebih besar daripada seharusnya. sehingga seperti kata Mbak Sagius Mbak kita tadi di dalam kita suci ada praktik yang kita menemukan. Kita sebut habitus baru dari Sagius bahwa dia akan membayar kembali uang yang dia sudah ambil dari rakyat dan bahkan mengembalikannya lebih daripada seharusnya sebagai wujud habitus baru. Oke, kita tanya-tanya lagi ya. Ini seperti kuliah kitab suci, teman-teman. Tidak apa-apa ya. Karena salah satu sumber moralitas tentu adalah kitab suci ya. Selain tentu ajaran-ajaran gereja yang lain. Oke, Mathea, Yanni, Vili. Iya, Roma. Oke, dalam kitab suci selain kisah Sagius dan Matius ada kisah korpor lain, tidak? Mbak Mathea, Yanni. Selamat malam ya, Roma. Saya hati-hati-hati. Oke. Oke, masih di situ Mbak Mathea, Yanni. Oke. Bentar, Roma. Jarang membaca kitab suci soalnya, Roma. Oh, iya. Adakah korupsi dalam kitab suci? Sambil menunggu Mbak Pilih untuk membuka-buka kitab suci? Waduh, malah salah buka ya. Oke. Oke. ada beberapa perikub ya. Kita biasa rujuk ya. Saya akan mengambil bagian akhir dari slide ini. ruang pendidikan pun tidak lepas ya, dari korupsi. Bahkan lembaga yang paling suci ya, di negara kita. kementerian agama adalah salah satu sarang koruptor, bahkan kitab suci pun dikorupsi ya. Nah, ini adalah salah satu perikub yang dikaitkan dengan praktik korupsi di dalam kitab suci. Dan teman-teman, terjadi bukan pada orang yang jauh dari hidup Yesus, tetapi orang yang ada dalam lingkaran dekat dengan Yesus. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ini adalah salah satu perikub tentang koruptor, korupsi, dan korup. Yohanes 12, ayat 4-6. Apakah kalian bisa menemukan perikub yang lain? Mbak Fili? Halo, Mbak Fili? Iya, Roma. Oke, Mbak Fili. Karena kelas kita satu jam, tidak 24 jam, segeralah menjawab ya. Nanti saya keburu kehabisan waktu ya. Itu, Roma. Apa? Yang saya dapat dari Google, Roma. Oh ya. Kamu ternyata tidak mencari di Kitab Suci ya? Kamu mencari di Google. Aduh, Roma, kalau cari kitab Suci ya mau sampai bulan depan, Roma. Oke, di Google apa yang dikatakan? Ada tokonya itu yang namanya Hovni dan Pinehias. Apa yang dia lakukan? Kedua sama Eli, Hakim Israel pada saat itu. Oke, itu adalah kamu bisa memberikan, karena kamu sudah buka Google-nya, kan? Nah, teman-teman kamu sedang mencari namanya gimana ya, kalau diketik ya. Berarti kamu selangkah lebih maju. Jadi, terangkatlah sedikit ya dari yang kamu ambil dari Google. Gimana, Roma? Mau putus-putus orang kamu? Yang sudah kamu temukan dalam Google, Mbak Fili? Oh, diketik di ROMCET namanya? Boleh ya, sambil kamu katakan ya. Bisa tau multitasking? Omong sambil ngetik? Sebentar ya, Roma. Kurang bisa. Ini kamu jadi generasi seperti saya dong, single tasker ya. Hovni dan Pinehias, apa yang mereka lakukan, Mbak Fili? Ketika emak datang mempersembahkan kurban di Kemah Suci untuk mempersembahkan kurban, mereka mengambil daging kurban yang terbaik, kemudian memasaknya. Oke, kamu apa orang kata, Mbak Fili? Orang nias, Roma, tapi lama tidak dibahas. Pantesan, nggak bisa omong kemah ya. Orang Batak itu selalu kalau omong kemah jadi kemah ya. Oke, Mbak Fili ya. Beristirahatlah ya dari kejaran saya. Oke, Mbak Ignasya. Halo, Mbak Ignasya. Halo, Romo. Oke. Apakah kamu mau mengikuti jejak, Mbak Fili? Bisa menemukan teks dalam kitab suci yang ada konten korupsi, korutor, korup. Satikan ada Hovni dan Pinehias. Kalau menurut saya, Romo, saya itu tidak ingat isinya. Tapi cuma ingat kayak judulnya itu. Nggak apa-apa ya. Isinya, siapa tahu nanti bisa saya bantu ya. Mungkin menurut saya itu yang bendahara yang tidak jujur. Oke, bendahara yang tidak jujur ya. Perumah-maham tentang bendahara yang jujur dan bendahara yang tidak jujur. Ketika mulai laporan buku ya, bendahara yang tidak jujur ini. Mengumpulkan orang-orang yang berhutang ya. Dan disesuaikan ya. Di adjust. Sehingga kemudian ketika majikannya datang, dia beres akutansinya ya. Nah, ini adalah bendahara yang tidak jujur. Wah, terima kasih. Saya malah kok belum saya pikirkan ya. Wah, ini kalian memberi inspirasi pada saya pagi hari ini. Oke, terima kasih. Kita sekarang ke Mbak Arum. Maria Meliana Arum. Apakah ada perikop yang lain, Mbak Arum? Halo, Mbak Maria. Apakah kamu menyimpan segala perkara dalam hati? Di kelas tidak boleh menyimpan segala perkara dalam hati ya, Pak. Harus disampaikan secara oral ya. Halo, Mbak Arum. Wah, Mbak Arum mungkin sedang membuka-buka kitab suci ya. Sampai mengabekan kehadiran saya ya di kelas ini. Oke, Mbak Yola. Iya, Romo. Oke, syukurlah kamu meskipun baca-baca kitab suci, masih memperhatikan Mas Franky, Mas Raka di kelas ini ya. Korupsi dalam kitab suci. Ada enggak sih, Mbak? Kalau saya itu, tadi kepikirannya yang di perjanjian lama. Eh, perjanjian lama apa baru ya, Romo? Yang mana dulu ya? Yang... Tergantung namanya ya. Yang itu, Romo. Apa namanya? Kan pada zaman Yesus berarti perjanjian baru, Romo. Oke, pada zaman Yesus itu pasti perjanjian baru ya. Ada itu kan, Romo, yang Kaisar memungut biaya kepada kakyat. Nah, menurut saya itu termasuk korupsi, Romo. Karena sebenarnya kan itu tidak ada gitu, Romo. Cuma kayak merauk keuntungan pribadi. Kalau yang saya tangkap seperti itu, Romo. Ya, soal membayar biaya. Mestinya yang membayar biaya itu hanya orang Roma. Tetapi orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang terjajah, mereka juga wajib membayar biaya. Dan Yesus juga membayar biaya, teman-teman, dengan mancing. Meminta Petrus untuk mancing di danau ya. Dan kalau sudah dapat dua ikan, ikannya itu mungkin secara simbolik ya. Itu katanya di dalam mulut ikan ya, ada uangnya ya. Kalau di dalam mulut ikan ada uangnya ya, setiap hari kita mancing ya. Mungkin yang dimaksud adalah bahwa satu ikan itu punya nilai untuk membayar pajak ya. Sehingga Yesus juga karena dia tidak ingin mendapatkan persoalan besar ya. Dengan itu ya, maka dia lebih memilih jalan membayar pajak. Itu nanti juga akan jadi pembicaraan ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Mbak Patricia Cornelia, masih bisa kita temukan nggak sih? di dalam kitab suci soal praktik korupsi. Korupsi? Korup? Koruptor? Dan Mbak Yola. Mbak Patricia? Dan Mbak Yola? Iya, Romo. Tidak usah kaget ya, saya panggil ya. Yuk. Korupsi dalam kitab suci. Mbak Yola dan Mbak Cornelia. Adakah? Halo? Sepertinya ada, Romo. Ah, yang mana? Mbak Patricia? Di mana kah, Mbak Patricia? Oke, sambil menunggu kedua... Halo, itu hari di Google. Wah, kenapa kitab suci kalian pagi hari ini Google semua ya? Biar yang membuka kitab suci, Romo. Oke, nanti saya bilang ke Kak Rodinya ya. Setiap pagi, nanti BK, ya. Baca kitab suci ya. Seperti di kampus lima ya. Kita setiap pagi, teman-teman, jam tujuh itu ada acara. Satu, doa pagi. Yang kedua, renungan pagi. Yang ketiga, baca kitab suci ya. Kamu bayangkan saja penderitaan saya di kelas-kelas itu, teman-teman. Kelas daringnya cuma satu jam ya. Baca kitab sucinya 15 menit ya. Wah, jadi saya harus ngebut setiap kali ada kuliah di kampus lima ya, teman-teman. Dan mereka seringkali mengingatkan saya, Romo, jangan lupa ya. Kita akan mulai kelas dengan membaca kitab suci ya. Waduh. Ada doanya, ada renungannya ya. Tahu-tahu dan mereka kadang-kadang lupa ya bahwa kelas kita cuma satu jam ya. Renungannya sendiri udah 15 menit, teman-teman ya. Dan kadang-kadang renungannya mengawang-awang di angkasa ya. Kurang mendarat. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya selalu senang ya melihat kalian mengeksplorasi kitab suci ya, meskipun kadang-kadang nggak nyambung ya. Terlalu abstrak ya. Yuk, Mbak Patricia. Romo. Oke, Mbak Cornelia. Kalau dari saya, Romo, yang Yesus Pemungut Bea tadi itu tuh ada di Matius, Romo. Oke, ya. Matius, Pemungut Sukai ya. Pasti tidak ada di Markus ya. Karena namanya Matius. Jadi dalam Injil Matius. Mbak Patricia. Oke, kalau Judas tadi ada di Injil, Yohannes. Dan nanti bisa dicari rujukan-rujukan lainnya ya, rujukan paralelnya. Oke, teman-teman, saya akan cepat saja. Lalu nanti selama waktu yang tersisa, saya akan membuka forum tanya-jawab, sehingga kalian minggu depan tahu apa yang harus kalian lakukan ya, dengan paper kalian. Nah, salah satu teks lain yang juga mendapatkan arti baru adalah perintah Allah yang ketujuh, yaitu soal jangan mencuri ya. Dan di sini mendapatkan arti yang baru, memenkerjakan karyawan untuk pekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, itu juga pelanggaran terhadap perintah yang ketujuh. Tidak memperlakukan kontrak kerja bagi pegawai yang baru masuk, itu juga berlangsung. Menghabiskan keuntungan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial, itu juga termasuk. Sengaja menaikkan dan menurunkan harga, itu juga termasuk. Mempertaruhkan pekerjaan rekan-rekan kerja yang ada di bawah tanggung jawabnya, lalu tentu swap dan korupsi. Jadi kata lain adalah swap, dan ini juga yang dilakukan oleh KPK ya, menangkap para penyuap dan para koruptor. Menyesatkan bawaan dalam tindakan ilegal, melakukan pekerjaan kotor atau melentuk gaji yang tidak layak. Nah ini juga jadi isu ya, sekarang ini seberapa layak gaji yang diterima oleh karyawan-karyawati dan juga para buruh, memberoskan atau lalem mengelola fasilitas umum. Tadi ya, contoh Pak Erick Tohir, yang melakukan inspeksi atas fasilitas MCK di SPBU, memalsukan atau merekayasa catatan agotansi, nah ini teman-teman di akutansi ya, penggelapan pajak ini juga. Nah kalau kita lihat diskusi terakhir, misalnya Ibu ini ya, menkeu kita, Menteri Keuangan, itu mengusulkan gimana kalau KTP kita itu sekaligus menjadi nomor pokok wajib pajak. Nah ini untuk menghindari orang-orang yang ngempelang pajak, sekaligus juga membebaskan mereka yang miskin, agar mereka tidak dibebani oleh pajak. Dan ini yang dikatakan oleh Paus Franciscus, hadirlah bagi mereka yang hidup di tengah masyarakat, yang dibebani kemiskinan dan korupsi, patah semangat, terguda untuk menyerah, putus sekolah, dan hidup di jalanan. Maka ada panggilan bagi gereja, bagi institusi-institusi agama, alih-alih terjerat dalam praktik korupsi, kita perlu menolak praktik korupsi, dan membudayakan kejujuran sejak finansial juga. Maka beberapa tahun yang lalu, gereja itu menyatakan posisinya, kalau korupsi itu adalah dosa yang berat. Karena kalau kita hanya omong itu dosa, ternyata belum punya banyak efek. Dan gereja katolik tidak imun, tidak kebal dari korupsi keuangan. Dan kami telah mengambil langkah-langkah berani untuk mengatasi skandal ini. Jadi gereja pun punya bank, dan banknya Fatikan termasuk bank yang korup. Sehingga di bawah Paus Franciscus ini dibersihkan, dan itu berarti membersihkan kardinal juga, membersihkan uskup-uskup yang ikut korup. Dan yang pernah disampaikan, teman-teman, adalah ternyata, ini ditemukan oleh Paus Franciscus, ketika acara-acara diner bareng Paus, ternyata beberapa uskup dan kardinal itu menjual kursi untuk duduk dekat Paus. Ini saja uskup dan kardinal yang jual kursi, teman-teman. Jadi setiap kursi dihitung berapa. Ini adalah praktik korupsi yang ternyata tidak jauh-jauh dari gereja, dan bahkan kalau dulu pada lingkaran dekatnya Yesus, sekarang lingkaran dekat Paus. Jadi kalau Anda nanti jadi seksi bendahara di parok. Di kursi kopang. Saya akan melihat dengan lebih hati-hati ya kalian. Apakah kalian memungut bea lebih daripada yang diharuskan. Oke, teman-teman. Dan itu adalah pembicaraan kita sampai sejauh ini. Nanti hal-hal lain kalian baca sendiri. Oke, karena waktu kita tinggal 9 menit, meskipun tidak ada renungan, tidak ada pembacaan kitab suci, saya ingin menggarisbawai lagi. Minggu depan kalian mulai mengerjakan UAS kalian. Pilih salah satu tema terkait dengan seksualitas atau terkait dengan korupsi. Terkait dengan seksualitas itu bisa macam-macam. Misalnya, Bro Frankie, saya lihat-lihat di TikTok, kok banyak anak-anak muda perempuan seusia saya. Mereka, wah ini istilahnya dalam bahasa Jawa, maka saya sebut saja di ruang. Mereka showing. Showing itu juga ekshibisi. Jadi cenderung membuka tubuh mereka di ruang umum. Karena kalau enggak dibuka, view-nya sedikit, viewernya. Tapi Bro Frankie jangan coba-coba melakukan ekshibisi. Saya tidak akan nonton juga, kalau kamu melakukan jijik. Tapi kalian bisa berangkat dari fenomena itu. Atau bisa juga dari fenomena, kasus-kasus misalnya pelajaran seksual di sekolah. Apalagi teman-teman di BK kan punya background itu. Bahwa kalian itu akan melakukan tindakan preventif atau nanti juga kuratif. Kalau ada korban di sekolah, itu bisa. Jadi enggak usah jauh-jauh dari ilmu yang kalian pelajari. Kasus yang kalian angkat. Lalu Mbak Vini, Mbak Lamthiur Hia, dan Mbak Reni, ini tiga bersaudara dari akutansi. Sejak semester pertama, mereka cuma bertiga yang biasanya ngumpul di kelas saya. Itu bisa juga ngambil praktek korupsi di dalam dunia akutansi. Itu juga bisa kalian angkat. Jadi kalian apa? Dan tadi sudah diberi contoh oleh teman-teman kamu yang bekerja keras membuka Google tanpa membuka kitab suci. Kisah-kisah korupsi di dalam kitab suci. Dan kalian bisa menggunakan beberapa PowerPoint yang sudah saya share kepada kalian sebagai referensi. Jadi tentu kalian boleh mencari referensi lain. Karena ini teologi moral, maka silakan kalian memanfaatkan. Bisa juga nanti kalian kalau punya UKED, terutama untuk yang orang muda, bisa kalian buka-buka juga. Terkait dengan tema seksualitas itu banyak dibahas. Sayangnya memang soal kekerasan seksual belum banyak dibicarakan. Yang dibicarakan itu moralitas seksual yang lebih mungkin klasik. Soal aborsi, eutanasia, masturbasi, dan hal-hal yang agak personal. Sementara kita sekarang ini berhadapan dengan isu-isu yang secara nasional menjadi perkara besar. Maka kita perlu bergerak dari yang... Jadi jangan jatuh ke tema-tema yang terlalu personal. Tapi pengalaman kalian tetap perlu harus dimasukkan. Oke, lalu seberapa panjang tulisan kalian yang tidak terlalu panjang-panjang. Sepanjang kurang lebih rubrik Opini Kompas. Itu 700 sampai 750 kata saja. Nanti kalau kalian sudah mulai nulis 750 kata itu mana cukup promo untuk menampung semua gagasan saya. Nanti tentu saya kasih bonus ya, teman-teman. Kalau 700 kata enggak cukup, boleh sampai 1.000. 1.000 itu terlalu pendek, Romo. Bolehlah sampai 2.000. Pokoknya seberapa kalian bisa nulis, tapi jangan sampai kurang dari 700 kata. Biar kalian belajar nulis skripsi. Nanti kalau kalian nulis skripsi itu nulisnya panjang-panjang. Tidak cuma 2-3 halaman. Jadi ini latihan juga. Oke, apakah ada yang bertanya tentang tugas akhir semester kalian? Nanti akan saya beritahu ya. Kapan dikumpulkan? Apakah waktu UAS atau Romo Andalas mau memberikan kemurahan hati? Misalnya, gimana kalau seminggu setelah UAS Romo? Setelah jadwal pengumpulan. Kita berdoa ya, Romo Andalas murah hati. Itu bisa kita atur ya, teman-teman. Prinsipnya saya selalu mengutamakan paper yang baik daripada paper yang kejar tayang. Cukup kejar tayang itu ada dalam dunia sinagron. Tapi dalam penulisan paper, jangan sampai kejar tayang. Maka minggu depan kalian tidak ada kuliah, kalian juga mulai nulis. Bisa juga nanti setelah kuliah ini, kalau tidak ada kuliah yang lain, bisa mulai nulis. Oke, pertanyaan dulu. Apakah ada pertanyaan? Romo, saya mau bertanya. Soal struktur penulisan itu dalam bentuk reflektif atau tulisan ilmiah, kayak pembuka pengantar isi bentuk. Oke, lebih reflektif saja ya. Jadi tidak perlu ada ucapan terima kasih, ada dedikasi, ada logo sanata dharma. aduh, wong cuma 700 kata saja kok ya, ada pengantarnya ya. Ucapan terima kasih, saya tahu ini paper yang tidak sempurna, saya mohon kritik. Tidak perlu ya, teman-teman itu nanti untuk skripsi saja. Lalu strukturnya gimana? Yang penting ini ya, terutama pada paper yang pendek, itu tidak perlu diterangkan ya. Paper ini akan terjadi dari tiga bagian. Pengantar. Yang kedua adalah isi tiga kesimpulan. Langsung nulis saja ya, teman-teman. Jadi secara alur itu mengalir saja. Jadi paling gampang buat para pengureksi ya, teman-teman, adalah mulai saja dari sesuatu yang lebih personal. Pengalaman saya berjumpa dengan korupsi, atau mungkin bahkan dalam keluarga kalian ya. Ayah saya sendiri pernah dituduh korupsi dan masuk penjara ya. Maka kalau saya mau nulis tentang pengalaman korupsi, itu real banget ya. Bapak saya pernah kerja di bank ya, dan kalau di kantornya itu ada praktik korupsi, itu satu divisi kena semua. Entah kamu melakukan, karena kalau kamu tidak melakukan, kamu berhenti dianggap bekerja sama dengan rekan satu divisi ya. Maka pengalaman korupsi buat saya itu sangat dekat sekali ya. Rumah itu sampai kosong. Kita bahkan sampai enggak kuat bayar listrik PLN. Karena ya, kita harus membayar ya, mengganti rugi. apa ya, teman kerja ayah saya yang korup ya. Dan itu tidak hanya sekali dua kali ya. Dalam sejarah hidup saya itu berkali-kali ya. Itu institusi yang katakanlah berkaitan dengan keuangan ya, salah satu yang rentan terhadap praktik korupsi. Saya akan mulai dari kisah itu ya. Lalu bisa juga dibawa ke konteks yang lebih luas ya, dalam masyarakat. Lalu bagaimana teologi moral itu merespon itu ya. bisa dari kitab suci, bisa juga dari beberapa teks yang saya sampaikan di PowerPoint ya. Kalian nanti bisa merujuk itu ya. Nah, kalian bisa juga mendengarkan dari diskusi yang berlangsung di kelas ini ya. Tadi ada teman-teman kalian yang buka-buka kitab suci ya. Ada Hovni dan Pinihas, Ananias dan Safira, lalu Yudas, juga Pemungu Cukai, dan yang lain-lain ya. Itu adalah praktik-praktik korup di dalam kitab suci ya. Oke, begitu Bro Franky. Jadi tidak perlu ada ucapan terima kasih penutup juga ya, teman-teman. Teman-teman, terima kasih Romo atas perkulian semester ini ya. Itu nambah-nambahin kata-kata ya, teman-teman. Saya tahu kalian mau mengucapkan terima kasih ya. Tapi itu membuat saya nambah bacanya dan mengurangi kata-kata dalam berkata-kata ini ya. Di pengantar kalian tentu boleh ya mengucapkan terima kasih atau apa. Tapi lebih to the point aja ya, teman-teman. Dengan 700 kata itu kalian diminta untuk lebih efektif ya dalam menulis. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Wah ini Mbak Lamtyur ya, sudah kelihatan ya. Tidak ada Romo. Oke, tidak ada. Ini dia Mbak Lamtyur ya. Temannya Mbak Vini ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Kalau ada, nanti silahkan kalian bisa post di grup kita ya. Kalau ada yang bingung penulisannya gimana. Jadi lebih reflektif saja. Nah, reflektif itu ini ya. Tidak perlu ada kata WK-WK-WK-nya ya di dalam paper ya. Tentang praktik korupsi Romo. WK-WK-WK. Padahal itu beberapa barisnya itu ngabis-ngabisin halaman ya, teman-teman. Bahasanya kalian yang dekat saja ya, tidak harus sangat akademik sekali ya. Tetapi bahasa yang kalian gampang untuk menulis ya, dan personal ya. Jadi mulai saja dari pengalaman pribadi atau pengalaman observasi ya. Sesuatu yang dekat terkait dengan teman itu. Nah, nanti tentang seksualitas apa saja? Nah, silahkan lihat rekaman-rekaman kelas kita ya. Ada banyak yang sudah kalian omongkan di sini. Juga tentang tema korupsi itu juga yang kita omongkan hari ini juga padahal ya. Jadi kalian boleh lihat-lihat lagi. Jadi apapun yang dikatakan oleh temanmu, boleh kamu ambil sebagai paper ya. Jadi nanti silahkan dilihat tema apa yang menarik. Daripada mikir sendiri ya. Seperti mencari perikup tentang korupsi dalam kitab suci ya. Wah, dibuka-buka, enggak ketemu-ketemu ya. Ternyata buka di Google lebih cepat ketemu ya. Nah, membuka di rekaman kelas seringkali membantu kamu ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman untuk semester ini. Saya selalu senang ya, apa, bertemu kalian ya. Apalagi yang ada kameranya ya. Silahkan kalian berproses selalu nanti untuk kepentingan akademik ya. Kampus itu meminta kalian untuk memberikan evaluasi ya. Tidak perlu dibaik-baikin ya, apa yang terjadi di kelas ya. Kalian nilai saja secara objektif. Jangan khawatir, teman-teman, saya tidak berambisi untuk menjadi salah satu dari 10 dosen terbaik di Senaka Dharma ya. Tapi siapa tahu ya, evaluasi kalian membuat saya menjadi salah satunya. Tidak ya, saya tidak terlalu, saya pernah dapat itu ya. Saya pernah dapat piala citra itu ya. Jadi kalau dapat lagi ya syukur, tidak dapat lagi ya saya tidak ada persoalan ya. Nanti saya akan memberikan link-nya untuk evaluasi kalian. Karena dibutuhkan untuk lembaga penjaringan mutu kita ya. Untuk melihat prosesnya. Dan mudah-mudahan juga nanti teologi moral mengalami transformasi seperti mata kuliah, terutama agama. Ya sudah lebih kekinian, anak muda, tema-tema yang diangkat, juga model pembelajarannya lebih interaktif. Nanti akan saya kirim ke grup ya, agar kalian mengisinya. Karena akan diisi sebelum tanggal, kalau tidak salah tanggal 9 ya. Dan itu kan kalian sudah mulai ujian ya, sibuk banget ya. Kayaknya satu menit itu penting banget ya, untuk nulis paper ya. Nanti saya sampaikan pada kalian ya. Yang pasti adalah sampai waktu pengumpulan, kalian boleh send kepada saya ya. Romo saya sudah selesai, saya ingin Romo baca dulu ya, dan memberi komentar, itu sangat open ya. Saya sangat senang membaca draft kalian ya. Sehingga saya tahu, sehingga nanti tidak kena pressure test ya. Dalam Masterchef Indonesia itu kalau salah konsep, langsung masuk pressure test ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah konsep. Oke, rekan-rekan karena kita sudah melewati jam 8, kita akhiri pertemuan kita. Selamat menulis. Kalau bingung, tanyalah di grup ya. Tema ini boleh tidak Romo? Akan segera saya jawab ya. Tidak perlu menanti besok ya. Jadi, kalian boleh, kira-kira saya menulis ini kira-kira menarik tidak temanya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Agak mendung, hujan rintik-rintik ya. Bangun pagi pasti menjadi masalah buat kalian. Tapi seperti Mbak Vini hari ini, sudah rapi ya. Sudah dandan. Berarti tidak bangun jam 7 kurang 5 ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.